Selama ini, BenQ dikenal hanya menciptakan produk proyektor dan monitor. Namun sekarang, BenQ melebarkan sayapnya dengan menciptakan smartphone Android. Ini dia nih, Android pertama yang dijual BenQ di Indonesia, yaitu BenQ B502. Sebagai smartphone entry-level, BenQ B502 menawarkan desain yang terbilang baik. Layarnya lebar, berdimensi 5 inci. Di bawah layarnya terdapat tombol menu, home, dan back, namun tidak dilengkapi dengan lampu. Seluruh bodi BenQ terbuat dari material plastik. Hal ini membuat bodinya benar-benar terasa ringan. Dengan dimensi 14,4 x 7 cm, BenQ B502 hanya memiliki bobot 125 gram saja. Tidak hanya ringan, BenQ B502 juga tergolong tipis. BenQ merancang B502 dengan ketebalan 6,9 mm saja. Sama persis dengan iPhone 6. Penutup belakang smartphone ini dapat dilepas. Namun, Anda tidak bisa membuka baterainya dengan bebas karena dilindungi oleh baut. Di balik penutup baterainya terdapat 1 slot micro SIM, 1 slot mini SIM, dan 1 slot micro SD yang bisa menampung hingga kapasitas 32 GB. BenQ B502 memiliki modul kamera yang dikempatkan di sisi atas di bagian belakang smartphone. Sementara di bagian bawahnya terdapat lubang speaker. Tadinya kami mengira bahwa BenQ hanya akan menggunakan user interface standar biasa dari Google. Namun, dengan menggunakan OS KitKat 442, BenQ membekali B502 dengan user interface miliknya sendiri. User interface tersebut sekilas mirip seperti UI yang ada pada smartphone Android Lenovo dan Xiaomi. Tidak ada halaman app drawer sehingga aplikasi-aplikasi yang Anda install akan langsung terlihat di halaman home screen. Untuk mempercantik tampilannya, BenQ menyediakan 5 alternatif efek transisi ketika Anda menggeser halaman home screen. Sementara ukuran grid, panel layoutnya terdiri dari 2 pilihan ukuran, yarni 4x4 grid dan 4x5 grid. BenQ menyempatkan beberapa aplikasi penunjang ciptaannya sendiri pada BenQ B502. Ada 8 aplikasi yang disediakan yang terletak di dalam folder bernama Q Family. Beberapa di antaranya adalah Q Memo untuk membuat note seringkas, key money untuk membuat catatan pengeluaran dan kemasukan pribadi, keys music dan picture untuk mendengarkan musik dan melihat foto serta video yang Anda miliki, serta keys paper untuk membuat lift wallpaper dengan slideshow gambar atau foto. BenQ juga membekali B502 dengan keyboard khusus bernama TouchPal. Keyboard ini menawarkan cara mengetik dengan sistem swipe dari satu huruf ke huruf lainnya. Selain itu, TouchPal juga dilengkapi fitur sentence gesture mirip seperti keyboard pada smartphone BlackBerry 10. Ketika mengetik kalimat, keyboardnya dapat memberikan prediksi kata yang berhubungan dengan kata sebelumnya yang Anda pernah tulis. BenQ B502 menggunakan prosesor quad-core dari Mediatek dengan chipset MP6582. Prosesor tersebut ditemani dengan GPU Mali 400, RAM 2GB dan storage 16GB. Rangkaian spesifikasi tersebut bukanlah yang terbaik saat ini. Meskip gitu, Anda tetap bisa menggunakannya untuk menjalankan aplikasi dan game kelas menengah dengan layak. Sebelum mencoba performanya dengan game, kami mengujinya terlebih dahulu dengan benchmark Antutu. Pada pengujian Antutu Benchmark versi 516, BenQ B502 meraih skor yaitu 18.733 poin. Sementara pada pengujian grafis menggunakan 3D Mark Ice Storm Unlimited, skor yang dihasilkan yaitu 2.074 poin. Bisa dikatakan, skor yang diraih tersebut tidak terlalu memuaskan. Namun nyatanya, saat kami menggunakan untuk bermain Asphalt 8, game dapat dijalankan dengan lancar. Namun, ada sedikit catatan. Yakni, ada efek-efek visual di dalam game yang ternyata tidak terlalu nampak, seperti percikan api misalnya. Layar BenQ B502 terbuat dari panel IPS dengan resolusi 720 piksel. Layarnya terlihat baik dan memuaskan. Mirip seperti layar smartphone Zenfone dari Asus. Sementara dari sisi audio, suara loudspeakernya tergolong lantang meski tidak terlalu detail. Yang cukup disayangkan dari smartphone ini adalah penggunaan baterai dengan kapasitas hanya 1800 mAh. Padahal, rata-rata smartphone Android entry level lainnya sudah menggunakan baterai di atas 2000 mAh. Jika Anda menggunakan secara aktif untuk browsing dan mengakses media sosial, baterainya hanya mampu menyokong daya di bawah 10 jam saja. Nah tadi, kita sudah bahas mengenai hardware-nya. Bagaimana dengan performa kameranya? Oh iya, kamera belakang BenQ B502 ini memiliki resolusi sebesar 13MP. Dengan harga 1,8 juta rupiah, BenQ B502 menawarkan kamera dengan resolusi tinggi, yaitu 13MP. Sementara, kamera depannya beresolusi 5MP juga tergolong tinggi. Ada beberapa pengaturan yang bisa Anda gunakan, seperti ISO hingga 1600, white balance, exposure, dan scene mode. Selain itu, BenQ juga menyediakan fitur face detection serta continuous shot hingga 99 gambar. Untuk memotret di kondisi terang, kameranya dapat menghasilkan gambar yang memuaskan. Sementara, ketika memotret di kondisi cahaya redup, gambar yang dihasilkan menjadi kurang tajam. Berikut adalah hasil foto dari kamera BenQ B502. Nah, tadi adalah video review dari BenQ B502. Jangan lupa subscribe channel Youtube kami di DroidLime. Saya Putih Sheryl Munir. Saya undur diri. Terima kasih. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.